Halo guys, David di sini, dan saya lagi nggak ada di Jakarta ya, saya lagi di Jalan Palembang. Ngudik dulu, mumpung serbuan HP baru belum banyak, ya ini masih bulan Januari, masih pemanasan, kalau Februari nanti bakal banyak banget, tungguin aja. Ya mumpung belum banyak serbuan kayak gitu, punya banyak waktu, saya jadi pengen konten di luar, tungguin aja kontennya. Dan ketika saya keluar kota gini, tentu aja sebagai anak gadget dan buat bikin konten, bawaannya pasti banyak ya elektronik-elektronik yang saya masukin semua ke dalam tas ini. Dan itu pun masih dibantu oleh si Kevin dan Iqbal. Kalau nggak ya, itu harus bawa seberapa banyak. Tapi ini barang-barang yang buat saya penting banget, senjata andalan pribadi saya. Dan di sini saya bakal sharing isinya apa aja, terus harganya berapa, mungkin anda kepo, mungkin lagi cari inspirasi buat hadiah, buat pribadi. Ya saya bakal sharing lah, masih jaman nggak sih video soal isi tas atau harga outfit? Tapi ya udahlah, ini buat inspirasi aja kali. Semua link pembelian barangnya udah saya taruh di bawah, kalau misalnya anda minat, semuanya masuk ke Tokopedia. Soalnya di Tokopedia semuanya ada dan semuanya bisa, apalagi sekarang lagi waktu Indonesia belanja ya, WIB, yang ngasih diskon hingga 90% dan cashback spesial 100% dan juga gratis ongkir dengan minimal transaksi Rp10.000. Buat info detailnya bisa cek link di bawah. Sekarang kita mulai aja, bukan dari isi tas, tapi dari yang saya pakai dulu, ini wearables yang biasanya saya andelin kalau lagi keluar-keluar, kalau lagi males buat yang ribet-ribet, saya pakainya Huawei Band 6. Waktu itu kita udah pernah bandingin sama Mi Band 5. Dan buat saya, Huawei Band 6 ini salah satu wearables yang bagus banget sih, dengan harga Rp600.000, dia baterenya awet, bisa 10 hari lebih, cocok buat kerjaan keluar-keluar, dan layarnya gede, info yang penting bisa dapet semua. Jadi ini Huawei Band 6, harganya sekitar Rp600.000-an. Terus, ya baju-baju gini udah biasa nggak perlu dijelasin, kita langsung ke tasnya aja. Ini tasnya namanya Vialraven Kanken. Ini kayaknya udah sekitar 2-3 tahun ya, waktu itu sama Windy, pas lagi ke Jepang. Kebetulan pas lewat di kota mana gitu, ada kelihatan toko resminya, saya langsung beli aja karena udah lumayan lama tahu. Ini tas yang harganya sekitar Rp2.000.000. Di Toko PD juga banyak yang jual originalnya di Indonesia juga udah masuk. Saya beli karena memang seneng sama modelnya yang simple gini, dan bahannya yang memang agak kasar sih, karena ini sebenarnya tas yang dibikin oleh petualang yang dari Swedia, biar nggak mudah kerobek, dan saya butuh tas yang simple. Tapi harusnya ini durable banget ya, udah 2-3 tahun tapi nggak kerasa kayak ada sobekan-sobekan, atau tali yang ketarik sama sekali nih. Jadi ya puas lah ini. Isi awal kita mulai dari kompartemen yang kecil dulu, disini ya ini hand sanitizer jaman sekarang, kalau nggak bawa ini rasanya agak kurang afdol gitu ya. Ini harganya berapa ya Rp15.000-Rp20.000 sekitar itu lah ya. Ya ini harga ginian harusnya udah pada tahu, udah pengalaman terus, disini ada Fisherman Friend, ya ini permainnya bisa apa aja waktu itu ada relaksa, ada... apalagi pagoda, pagoda pastiles, ya ini biar kalau misalnya abis makan, bawa bawang, ya ini bisa diandalin lah. Fisherman Friend, temennya tukang ikan yang amis sekali. Terus disini, ini juga kalau misalnya buat syuting mendadak, kalau muka lagi lepek, lagi banyak minyak ya, pakai ini buat... apa... nyerep minyaknya ini berapaan? Belasan ribu juga, 20 lah. Anggap aja kalau ini sekitar 20 juga. Terus ini ya bawa manual-manual, bawa pena apa ini? Merk Snowman, dan ini ada pena buat... seni-seni juga, wah di klakson polisi. Faster, faster. Faster? Faster, oh iya faster. Oh iya, oh iya faster. Iya, si Kevin lebih tahu tuh. Ini paling 5.000-an. Sekitar. Ya sekitar, udah dari dulu sih ini nggak pernah macet pena kayak gini. Lanjut lagi ini kecil-kecil, tapi isinya banyak. Ini... Ini yang waktu itu kita pakai pas itu sih. Pas rakit PC ini suntikan, tapi jangan mikir macem-macem Windy waktu itu liat. Suntikan apa ini ya, ini isinya thermal paste ini bonusan, ini nggak, biasanya nggak saya bawa. Tapi ya waktu itu abis rakit PC jadi masih sisa. Terus di sini ada... Ya ini tusuk gigi, kelihatannya remeh banget tapi sangat sering saya andelin kalau lagi di restoran dan males ngap... ya gitu lah tusuk gigi yang saya ambil. Kalau ada bungkusannya saya ambil beberapa. Buat jaga-jaga. Kalau misalnya Jigong lagi nempel banyak. Kayaknya nggak banyak yang penting ya di bagian kecil ya. Namanya juga kecil, kita masuk ke menu utamanya. Ini bagian yang gede, yang tadi mungkin totalnya anggap aja... 150 ribu lah ya, ada lah ya. Nggak ya nggak sampe ya, 100 ribu lah ya. Oke, nah di sini ini tas slempang yang pasti selalu saya bawa mau kemanapun. Justru saya lebih utamain ini sebenarnya daripada tas gede kalau bisa. Ini tas slempang dari Xiaomi sangat-sangat saya andelin harganya sekitar 200 ribu, 300 ribu kalau nggak salah. Dari generasi pertama saya udah pakai sampai udah bulukan. Terus ini ada generasi baru saya beli lagi yang paling baru biar nggak bulukan dan dalamnya lebih bersih juga. Waktu itu isi yang warna hijaunya ini sampai ada coklat tapi sekarang udah baru lagi. Ada tempat buat barang-barang kecil. Ini saya masukin duit-duit kecil, terus ini ada tisu lagi. Terus di sini biasanya saya taruh apaan kalau kali ini kosong. Di sini ada itu sih, ada pin yang waktu itu saya beli buat ole-oleh pas di Jepang sih ini si maskotnya Tokyo 2020. Terus di sini ada dompet. Ini waktu itu dompet yang dikasih oleh Windy saya nggak tahu harganya berapa. Entah ya ini harusnya kalau mereknya ini harusnya nggak sampai 500 lah khas kopis. Mungkin 500. Anggap aja 500 lah ya. Lanjut! Ini sesuatu yang penting banget juga. Ini mau keluar kota mau di Jakarta mau kemanapun pasti saya bawa ini botol minum karena kadang kalau makan di Jakarta di restorannya air minum sebotol bisa belasan ribu bahkan 20 ribu lebih. Ini sangat menolong kalau lagi ke tempat yang nggak ada air minumnya juga ya. Nah air putih selalu direkomendasikan ini botolnya kalau nggak salah 70 ribuan deh. Di sini ini ada bag ini dari Ugreen ini mereknya bebas sebenarnya banyak brand yang nyediain aksesoris tas buat gadget kayak gini sih kabel organizer dan lain-lain ini kalau nggak salah 40 ribuan atau 50 ribu. Ini waktu itu dikasih bonusan dari mana gitu. Di dalamnya ada kabel-kabel misalnya ini kabel Anchor ini C2C yang tebel banget yang udah saya andelin dari lama ini. Kalau kabel Anchor biasanya harganya 200 ribuan itu C2C buat Android. Terus ini ada kabel Aukey ini Anchor Aukey buat saya sama-sama bagus sih ini C2 Lightning. Jadi saya harus bawa 2 kabel terus karena ya bawa Android dan iPhone colokannya beda. Makanya saya ngeluh terus kenapa iPhone itu nggak pindah ke USB sih. Kalau kayak gitu kan saya bisa bawa 1 kabel aja dan bisa saya andelin buat keduanya. Terus di sini ada colokan kecil banget saya suka banget. Ini saya andelin pas lagi pergi-pergi ini Anchor Nano Port 3, Power Port 3 Nano. Karena kecil banget tapi ini bisa nge-charge sampe 20 Watt. Sudah oke banget buat iPhone karena iPhone kan sekitar 20 atau 22,5 Watt gitu. Berapa nggak tau nggak? 20-an. 20-an lah ya. Ini sekitar 100-an atau 200 gitu. 100-an. Ya nggak sampe 200 ya. Ya ini buat merk Anchor dan buat fitur yang sekecil ini yang secompact ini recommended banget sih. Terus di sini ada juga yang dari Aukey. Kombinasi Anchor sama Aukey ya saya lumayan seneng sih soal nge-charge-nge-charge. Ini dia speednya sekitar 20 Watt juga. Tapi ini sedikit lebih gede cuma modelnya bagus nggak terlalu jauh bedanya. Ini juga oke. Ya jadi harus bawa 2 colokan gitu. Di dalam sini ada kabel nah ini. Ini saya harus bawa buat jaga-jaga kabel USB A to USB B, micro B, micro USB 1. Terus ini USB A ke USB C 2. C ke C dan C ke lightning. Kenapa semuanya nggak satu standar aja gitu kan. Bawa 1 atau 2 kabel udah cukup. Tapi karena standarnya nggak sama jadinya harus segenggem kayak gini. Di sini juga ada ini casan buat si apa Huawei Band 6 sih. Jadi ini ya memang harus lah kalau buat wearables. Di dalam sini juga ada SSD dari Sandisk. Ini SSD pribadi buat data-data pribadi foto-foto. Ini ukurannya 1 Tera ya. Kalau ini kalau nggak salah harganya sekitar 3 juta deh. Ini juga recommended banget kalau anda lagi nyari SSD portable. Yang bener-bener bisa diandelin. Ini juga finishingnya dari karet semua. Jadi kalau saya lempar kayak gitu sama sekali nggak ada masalah. Ya SSD biasa juga nggak masalah kalau dilempar. Dan ini kabel penghubung SSD tadi. Di dalam sini ada apa lagi? Oh ini powerbank dari Acme. 5000mAh si tipis. Ini waktu itu jadi souvenir nikahan saya sama Windy sih. Makanya agak custom. Harusnya ini bisa keluar lampu sih tapi lagi habis. Terus ini ada Huawei P50 Pro. Karena ini lagi dipakai buat ngonten. Ini nggak dihitung harganya. Harusnya saya nggak tahu sih ini harganya berapa. Karena belum launching dengan resmi ini juga bukan barang resmi. Pengen ngetes kameranya aja. Di sini ada iPhone 13 Pro. Kalau ini harganya 20-an ya. Ini 1 Tera 25 atau sampai 30 kalau nggak salah. Ya sekitar itulah. Lanjut di sini. Oh ini snack doang. Ini cuma coklat. Ya biasanya bawa kacang, bawa coklat, bawa apa. Buat ngemil di jalan, di luar kalau lagi bosen. Di sini ada TWS seandalan saya. Ini Sony WF-1000 Mark IV. Dan ini harganya 4 juta sih kalau ini. Saya ingat banget karena kemarin baru bikin story. Ini buat suara, buat harganya buat saya the best sih buat sekarang. Tapi kalau misalnya mau nyari noise cancelling, buat transparansi AirPods Pro masih bagus. Harusnya saya ada bawa, cuma kayaknya ketinggalan di Jakarta deh. Jadi ya saya juga ada bawa AirPods Pro, bawa 2 TWS juga. Buat masing-masing HP di sini ada Sony A73 yang saya kenan dari bekas pakai studio. Karena dulu pakai ini buat ngerekam, tapi sekarang udah ada A7S III. Jadi saya pakai ini buat foto-foto. Ini lensanya andalan f1.8, 35mm. Ini total berapa ya kira-kira? 40 ada? 33. 33, 35 lah ya. Ya 35 lah. Ini buat foto-foto pribadi aja sih kalau buat rekam, buat gadgetin dan lain-lain kameranya beda. Dan terakhir, ini kompartemen laptop. Tapi saya nggak masukin laptop, tapi saya masukin iPad Pro. Oh, ini yang 11 inci tahun 2018 kebalik biasa. 2018 yang 64GB doang. Karena saya pakai ini buat ngetik, buat atur data di cloud, terus buat ngedit-ngedit foto dari si kamera tadi. Karena kalau mau ngedit raw, di iPad bisa tapi di HP nggak bisa. Jadi ini andalan banget. Apple bilang iPad bisa gantiin laptop. Buat saya lumayan real, tapi saya tetap harus punya desktop juga. Kalau misalnya jadi satu-satunya komputer nggak bisa. Tapi kalau buat support, ini bisa banget. Kalau buat Macbooknya dimana bang? Itu bukan di tas saya, itu di tas editor. Kameranya mana bang? Itu di tas editor semua. Ini harganya sekitar 10 waktu itu. Dan ini pakai Magic Keyboard, nggak bisa pakai keyboard lain buat sekarang. Karena ini masih the best banget. Dan satu lagi harusnya ada di dalam ini. Oh ini, ini Apple Pencil harganya sekitar 2-3 jutaan. Ini juga pelengkap buat si AirPod, si iPad Pro ini. Emm nggak ada lagi sih. Jadi gitu aja, total harganya berapa ya? Kamera 35, anggap aja. Ya anggap aja 50-an lah ya? 50-70 nanti editor hitungin deh. Ya gitu aja dulu. Isinya sih lebih ke ya barang-barang esensial lah. Namanya buat pribadi dan kapasitasnya terbatas nggak mungkin bisa masukin semua. Kalau isi studio, mungkin nanti studio tour ya barangnya lebih random lagi. Tapi buat sekarang ya harus milih-milih lah. Yang penting ada air kalau saya, ada TWS, ada HP, ada iPad, ada kamera. Itu udah cukup dan ada kabel pastinya. Jadi gitu aja dulu. Semoga menginspirasi atau lumayan mengisi rasa kepo anda. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ini masih bagus banget ya. Tebal.